Pemirsa dan ratusan jirigen berisi minyak, solar dan juga bensin disita aparat termasuk Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dimana bahan bakar minyak ilegal sebanyak 4.000 liter ini diduga diselurupkan oleh sejumlah oknum aparat polisi dengan menyewa motor ojek yang diangkut dari SPBU kemudian ditampung di dalam perahu motor. Mereka sengaja dikontrak oleh oknum aparat Polres termasuk juga polisi perairan. Dan ratusan jirigen ini ditemukan Polisi Pamung Praja di wilayah Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo. Menurut Darmawan, yang ditunjuk sebagai penjaga penampungan barang milik polisi ini, ia dikomandani oleh oknum LS, serta sejumlah anggota reskrim, intel dan buser dari polsi komodo NTT. Menurut Darmawan, BBM ini dibeli dari sejumlah SPBU dengan harga subsidi kemudian dijual ke sejumlah kapal wisata dengan harga industri sebesar 15.000 rupiah per liternya. Menurutnya hasil penjualan akan dibagi rata ke sejumlah oknum aparat Polres yang terlibat dalam kegiatan ini. Sejumlah keluarga Labuan Bajo mendesak agar Kapolda NTT segera menindak tegas anggotanya agar tidak mencoreng lembaga Polri. Selamat menikmati.